luar biasa ya berarti orang landem dia ini mengenai soto sangka ya ya guys bang full story kali ini mengunjungi soto sangka Banyumas ya yang sudah terkenal sejak tahun 1925 sejak zaman Belanda guys ini di Banyumas guys di Gedung Uter ya Jalan Karangsawah namanya ini tahun 60an Mbak Sangka buka warung disini guys setelah dulunya kan dipikul terus dicorong Pakai Gerobat sampai sekarang masa eksis ya tadi apa pikulannya warungnya ini guys ini sama siapa nih Pak Toto di Gantoro sama anaknya Mbak Sangka anaknya Pak Sangka oh Mbak Sangka gak ada fotonya Mbak Sangka gak ada fotonya ini istrinya ini ini siapa nih Bu itu istrinya istrinya anak penantunya Mbak Sangka oh sayang gak ada fotonya ya ini anaknya nih iya sama anaknya kalau yang pakai baju kita kita cucunya cucunya nah Mbaknya apa Mbak saya istrinya Mbak Sangka terkenal sejak 1925 jaman ini lantai ya iya dulu kan dipikul Pak oh dipikul kemana pulannya ini masih pulannya masih asli tahun 1925 ini iya asli bambu kan ya iya kalau bambu dulu kan gak kayak bambu sekarang ya kuat banget iya sini kalau ke bawahnya udah berapa kali jangit luar biasa ya berarti orang landem yang makan satu Sangka ya iya dipanggil sudah cucu ini berarti sudah cucu yuk oh anaknya Mbak Sangka cuma satu yang putra ini ya berputra adalah oh nomor 6 a few moments later maksudnya pembakarannya gak pakai kompor gas iya pakai pawon pawon kayu jadi khas itu khas asapnya ya asapnya ya oh yang timur tutup ya anaknya oh oh lilik robek Soto Sangka Mbak Sangka legendaris namanya Soto Sangka ayo kita makan Soto Sangka iya makan Soto Sangka iya bisa di bisa di rasa deprimen kenapa rasanya gimana coba rasanya iya ini rasanya gimana katanya enak gurih jangan lupa subscribe bangfu story di youtube mantap orang 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 terpenak ayo kue jangan lupa subscribe bangfu story ayo kue